The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Ma, tadi malam listriknya padam ya ma? Ma, soalnya mentari lihat ada lilin di atas meja mentari Kenapa lilinnya di atas meja ma? Kenapa tidak ditaruh di bawah meja saja? Iya mentari, tadi malam waktu mentari sudah tidur listriknya padam nak Jadi mama nyalakan lilin supaya mentari tidak takut ketika mentari terbangun di malam hari Dan kenapa lilinnya mama taruh di atas meja? Karena cahayanya akan menyebar jika ditaruh di atas meja mentari Kalau di bawah meja, cahayanya pasti akan sulit untuk menyebar Dan kita akan kesulitan melihat terang Oh, begitu ya ma Mentari jadi ingat firman Tuhan di sekolah minggu kemarin Bahwa kita juga harus menjadi terang ya ma Berarti terang itu tidak boleh disembunyikan Seperti lilin tadi, harus ditaruh di atas meja agar cahayanya dapat menyebar Wah, hebat sekali mentari sayang Mentari masih ingat apa yang difirmankan Tuhan dalam sekolah minggu Dan itu benar sekali sayang Jadi kita harus menjadi terang Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita Kita menolong orang lain Kita mengasihi orang lain Kita menjadi contoh yang baik Menjadi teladan yang baik dalam kehidupan ini Baik di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kita berada Jadi nama Tuhan akan dimuliakan melalui tindakan-tindakan yang kita lakukan sebagai terang Oh, begitu ya ma Oke deh ma, mentari juga pasti mau menjadi terang Untuk menjadi teladan dan memuliakan nama Tuhan Melalui tindakan-tindakan mentari setiap hari Mentari mau menjadi anak yang sabar Tidak mudah marah Mentari mau mengasihi sesama mentari Dan mentari juga mau untuk rajin berdoa Baca alkitab, rajin belajar, membantu mama dan papa Wah, mama sangat senang sekali Mentari mau menjadi terang dunia Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 12b Akulah terang dunia Siapa yang mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan Jadi, kalau mentari mengikut Tuhan Mentari akan memiliki terang kehidupan Sama seperti apa yang mentari katakan tadi Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjadi terang bagi kami Dan tolong ya Tuhan Mampukan kami untuk menjadi terang dunia Mampu berbuat baik Menolong sesama Dan juga memuliakan nama Tuhan Melalui tindakan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, mengucap syukur Dan mohon ampun Amin Selamat menikmati